Intro Dipersembahkan oleh BRI Syariah Mengenai keres naga sasrasa Bu Inter Apa betul kakanku gajah soro Mengambil keres naga sasrasa Bu Inter Dari Gunung Tidars ini si melutro Mewarisi kecintaan akan seni budaya Jawa Dari orang tuanya Bambang Supeno Yang akrab di sapa Pak Bambang Terlihat beberapa kali tampil Meramaikan panggung-panggung pentas seni ketoprak tanah air Pria kelahiran Surakarta 23 November 1952 ini Meyakini dalam nilai-nilai luhur budaya bangsa Seperti pentas ketoprak Yang mengambil cerita dari legenda dan sejarah kuno Jawa Terdapat banyak nilai-nilai kemanusiaan dan moral Yang bisa kita ambil dan pelajari Dan diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari Berpengalaman dalam dunia perbankan Selama lebih dari 30 tahun Bambang Supeno yang sekarang menjabat sebagai komisaris utama Di salah satu bank syariah di Indonesia Terlihat lugas Dalam memerankan perannya dalam pentas seni ketoprak Layaknya seorang seniman papan atas Beliau memainkan perannya dengan sepenuh hati Seakan-akan Seorang Bambang Supeno telah menjelma Menjadi tokoh pewayangan kuno di masa kerajaan Jawa Gusti Sultan Kok kelihatannya Tidak senang Bermuram Durja Ada apa? Tumenggung ronggotoh joyo Memang beberapa hari ini Hatiku Prehatin Ternyawa Sultan Sedih Tumenggung Aku di Kerajaan Demak ini sudah sekitar 10 tahun Laman Memegang kendali Kerajaan Demak Tapi baru kali ini Mendapatkan cobaan dari sang pencipta Rakyatku kena banjir Banjir bandang Mestinya Juga sudah dengar Torong gotoh joyo Sudah Gusti Sultan Pasukan sudah dikirim ke daerah-daerah Yang memerlukan bantuan Itulah Kenapa cobaan ini begitu berat Untuk rakyat rakyatku yang miskin Pak Dia suka ngejalanin lakon ketoprak itu Awal-awalnya gimana? Banyak teman saudara yang juga heran Kenapa kok bambang superno itu sekarang jadi Ikut-ikutan main ketoprak Padahal kerjanya di bank Memang mencintai tradisi itu saya sejak kecil Mas Hewan Sejak kecil di kampung Dulu itu hiburan kalau tidak wayang kulit, wayang orang ya ketoprak Itulah dari situlah saya mencintai terutama ketoprak Karena ini realitas kehidupan masyarakat, realitas kehidupan kerajaan yang diangkat di dalam pentas panggung Nah disitulah banyak hal-hal yang bisa kita ambil contoh Contoh daripada spirit dari ketoprak itu sendiri Itu masih memang banyak hal Seperti tadi ya lakon yang spontan kita lakukan Kita mau ada pergantian pemimpin Suksesi pemimpin Lalu ada musibah disana sini Yang mempengaruhi kehidupan bernegara kita Berekonomi Dan juga pasti pengaruh ke dunia keuangan Dunia keuangan Itu adalah dunia bank Dunia bank Itulah Lalu Pak Kalau Sebagai bankir Bapak juga masih ngelakonin Seni ketoprak ini Itu pengaruhnya buat orang banyak apa Pak? Gini Mas Hewan Jadi spirit dari adegan Karakter di dalam ketoprak Bisa kita terapkan di kantor di lembaga kita Jadi pekerja itu prajurit nomor satu memang jujur Prajurit harus jujur Jujur pasti Kalau raja gimana Pak? Nanti dulu ini Ini prajurit dulu nanti ke komendan Komendan Jujur, loyal, berani Nah loyalitas ini pun juga harus Kepada lembaga Mas Hewan Ya Tidak boleh loyal kepada individu personil pemimpin Lembaga Pak Ya Kalau loyal kepada individu personil nanti Nah Prakteknya nanti cari muka terus dia Ya biar dipuji, biar disanjung, naik pangkat dan sebagainya Tapi siapapun yang mimpin yang penting loyal kepada lembaga Kemudian berani, berani menyampaikan pendapat Kemudian kalau dari raja 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 itu merupakan panutan Ngasih teladan Teladan Iya Makanya tidak boleh raja itu seenak sendiri Baik tingkah lagu maupun mengucap Itu tidak boleh sesuka-suka Maka ada istilah sabto penditoratu Apa itu Pak Reni Pak? Itu ucapan seorang raja itu sangat bertuah Dan itu bisa menyebabkan efeknya memang dasat gitu Masyarakat Iya Karena raja itu kan dikenal sakti ya Ya oke Makanya di dalam memimpin seorang raja Pertama jujur lagi Harus jujur Kedua bijaksana Bijaksana Wise Ya Kemudian tidak boleh pilih kasih itu pasti Tidak boleh pilih kasih Iya Makanya di dalam aplikasi pekerjaan kita di hari-hari di kantor Seorang pemimpin Jelas tidak boleh hanya mengemukakan emosional saja Itu yang bisa saya petik Mas Iwan dari situ Nilai-nilai lakuan ketoprak Tapi aplikatif Pak ya Aplikatif di Kedalam kehidupan bernegara Tugas kedinasan Iya Tugas kedinasan sebagai kantor Iya Bagus Mas Iwan itu Jadi Kenapa saya mencintai kedoprak sampai hari ini Kursi yang kita duduki Entah itu direktur, direktur utama Apapun menteri dan sebagainya Itu bukan hak milik kita Dipersembahkan oleh BRI Syariah